Intro Polda Kaltara menggandeng badan eksekutif mahasiswa UBT menggelar dialog interaktif dengan tema mengantisipasi masuknya paham radikalisme di dunia pendidikan bertempat di Hotel Duta Selumit Pantai Tarakan Tengah pada Jumat pagi Saya mengapresiasi terlaksananya dialog interaktif pada pagi hari ini Dalam kesempatan ini pula, saya juga menyampaikan apresiasi dan peninggaan acara dialog yang digelar dihadiri oleh Kakanwil Kementerian Agama Kaltara PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara Perwakilan dari Intelkam Polda Kaltara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan Mahasiswa Pondok Pesantren sampai siswa-siswi sekolah menengah ditarakan Paham radikalisme masuk melalui berbagai cara Bahkan di dunia pendidikan dapat menjadi sasaran empuk untuk disusupi paham radikal Untuk membentengi dunia pendidikan dari masuknya paham radikal Pihak sekolah diharapkan dapat mengawasi murid dan memberikan kegiatan positif seperti keagamaan Serta membangun sistem pendidikan yang aman dan menyenangkan di sekolah Selain itu, pemateri dalam acara dialog tersebut Juga mengedukasi mahasiswa dan pelajar agar tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal Karena paham radikalisme tidak sesuai dengan prinsip ideologi Yang mengedepankan toleransi dan keberagaman Diharapkan kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin Sebagai bentuk mencegah masuknya paham radikalisme baik di dunia pendidikan maupun di kalangan masyarakat Giatan ini sangat positif dan sangat baik ya Bahkan saya berharap ini nanti bisa dilakukan secara rutin dan berusaha Melalui mediasi dialog seperti ini Atau cara, konsep baru yang lebih kekinian gitu Yang lebih milenial dengan konteks anak-anak sekarang Kita tidak bisa memaksakan dengan gaya-gaya kami yang dulu ya Dengan jarak sekarang, nah itu yang saya maksudkan tadi saya sampaikan Ini mari kita berkreasi informasi ya Mungkin ada yang melalui bermusing, ada yang melalui dua pantun, dua ruangan Ada dua ruangan, pola-pola penularan bagaimana mencegah paham radikalisme di dunia pendidikan Nah karena itu, tadi saya sudah katakan, saya bicara konteks sekolah Sekolah itu bisa dilihat dari dua sisi Satu tentang rentannya itu dimasuki Tapi sisi lain gitu ya Sisi lain sekolah juga bisa menjadi benteng gitu Nah saya lebih kepada bagi orang ini menjadi benteng Dilihat dari benteng Nah karena itu upayanya adalah, saya bilang tadi ada empat kan Satu yang pertama, berikan kegiatan-kegiatan positif di sekolah Ada pramu, ada kegiatan-kegiatan, ada satu moharam, ada maulid, lain-lain macam-macam Atau agama lain-lain juga Atau kegiatan kreativitas Nah kedua peran, sekolah, guru, atau pendidikan untuk melakukan sesuatu yang besar Mulai dari sistem seleksinya Nah yang ketiga, buruk, mengawasi juga buruk lainnya Kalau ada, tunggu, kita bakal terbiak hal-hal tindakan di sekolah intoleransi Nah yang empat adalah, membangun sistem pendidikan Yang menyatakan tadi, suasananya harus emang Kedua prosesnya gitu Yang menyenangkan Yang menyenangkan Nah ini yang kita bangun dari segi kebijakan pendidikan Kedialog seperti apa, kak? Dialog yang dilaksanakan ini? Ya, kakira dialognya cukup menarik Dan ada pertanyaan-pertanyaan Jadi artinya ada feedback yang bagus ya Lahir dari pemikiran-pemikiran mahasiswa Yang pemikiran itu kita bisa melihat Bahwa sebenarnya Anak-anak muda kita, mahasiswa, sekolah-sekolah Sebenarnya ingin bahwa lembaga-lembaga pendidikan itu Adalah melahirkan sikap-sikap yang toleran Kemudian yang moderat Yang moderat Dan dari Apa yang disampaikan oleh sumber Saya kira juga cukup Kesimpulan yang baik Bagus ya Keringan kegiatan ini Dari sisi Konten, dari sisi Kampilan kegiatan ini Akhirnya sudah sangat positif Dan saya mengapisiasi Dan bisa dilaksanakan secara lebih Dalam waktu yang dekat misalnya Kemudian Suasana yang bisa Suasana yang lebih menarik Misalnya di tepi pantai Atau kanlah dipakai kemah Jadi kolok-kolok mentoring saja misalnya Yang rekreatif misalnya Dan lebih inovatif Tapi pada prinsipnya Saya sangat menarik Sangat terus sekali Sangat terus sekali Bisa saja nanti Tidak saja itu mungkin Anak-anak muda terasa ya kan Anak-anak pesantren Di ikutan Nah pesantren kita di Kaltara ini Cukup banyak ya Tadi 9 Madrasa kita ada 98 Ya Sekaltaranya Siti Hardiani TVKU Tadi 9 Sub indo by broth3rmax